Kalau nasi sisa kemarin, kalau masih bagus, jangan dibuang ya teman-teman Bisa dimasukkan ke kulkas, lalu dibikin nasi goreng atau olahan nasi lainnya Kalau sudah masuk kulkas itu nasinya akan seperti ini berbulir-bulir satu-satu Dia udah kayak nggak lengket gitu Jadi dibikin nasi goreng tuh lebih mudah dan enak Halo semua, hari ini Dapur Lestari membuat nasi ruwet Ini sudah matang ya teman-teman Tinggal dikasih toppingnya Aku kasih suiran ayam Yang terakhir dikasih bawang goreng secukupnya Lalu bisa langsung dinikmati Ini cara bikinnya mudah banget dan rasanya enak sekali Buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, langsung simak videonya Yang pertama siapkan air Ini airnya sudah mendidih Kita rebus minyak terlebih dahulu Aku pakai mie kering seperti ini Bisa pakai mie telur atau mie apa aja silahkan Ini direbus sampai dengan minyak setengah lunak Jangan sampai lunak sekali ya teman-teman Lalu kita tiriskan minyak seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita membuat bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya ada bawang merah Bawang putih dan gemiri Bawang merahnya 2 siung Bawang putih 2 siung 1 butir gemiri Ini kita haluskan Sebelumnya dipotong-potong dulu Agar lebih mudah menghaluskannya Kalau teman-teman mau pedas Bisa ditambahkan cabai Yang diulek bareng Kalau aku nanti cabainya Akan aku potong-potong saja Tidak diulek bareng bumbunya Ini kita haluskan Selanjutnya panaskan wajan Kasih sedikit minyak goreng Lalu kita tumis bumbu halusnya Bumbunya ditumis sampai dengan berbau harum Benar-benar matang ya teman-teman Setelah bumbunya sudah berbau harum Dan benar-benar matang Masukkan Irisan cabai Ini aku pakai cabai merah 2 buah Cabai rawitnya 2 buah Untuk cabainya opsional saja Kalau tidak mau pakai Tidak apa-apa Atau Pedasnya bisa disesuaikan Dengan selera kalian masing-masing Setelah itu Agak kita sisihkan bumbunya Aku akan Masukkan 2 putih telur Ini diorak-arik Cepat seperti ini Selanjutnya Masukkan ayam suwir Ini 30 gram Ini opsional saja Kalau teman-teman Mau pakai bakso Sosis Atau Topping yang lain Boleh silahkan Selanjutnya Masukkan Mie Yang sudah direbus tadi Nah ini sambil Kayak kita potong-potong Gini ya teman-teman Biar Dia tidak terlalu panjang-panjang Selanjutnya Masukkan nasi Ini aku pakai Nasi kemarin sore Masih sisa Terus tak masukkan Di kulkas Setelah itu Ini kita bikin Nasi ruwetnya Lanjut Masukkan Bumbunya Ada Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh merica bubuk Dan kita kasih kecap Secukupnya Kira-kira 2 sendok makan Ini kita aduk rata Yang terakhir Masukkan kol Ini aku pakai 2 lembar kol Sudah aku iris Tipis-tipis Seperti ini Aduk rata Nah ini sudah Matang ya teman-teman Sudah bisa langsung Disajikan Ini bisa untuk 3 atau 4 porsi Sesuai dengan Porsi makannya Masing-masing Ini langsung Kita sajikan ya teman-teman Hasil ruwetnya Ambil piring Kira-kira Segini aja Sudah cukup Ini cocok sekali Untuk sarapan Atau makan malam Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Videonya sampai selesai Jangan lupa Like dan share video ini Follow juga Instagram Merapulustari Terima kasih Sampai jumpa